bismillahirrahmanirrahim selamat pagi anak-anak kita belajar ipak pada bagian sendi ini sendi sendi itu apa toh? yang menghubungkan tulang satu dengan tulang yang lain sendi ada beberapa satu sendi putar yang kedua sendi pelana ketiga sendi peluru keempat sendi geser kelima sendi engsel sekali lagi sendi ada lima paling tidak secara umum ada sendi putar sendi pelana sendi peluru sendi geser sendi pelana ada poros tulang kepala dan tulang leher tulang kepala tulang leher sendi engsel gerakan satu arah siku-siku dan lutut siku-siku dan lutut pintu dibuka dan ditutup hanya satu arah yang ketiga sendi geser tulang belakang juga pergelangan tangan pergelangan tangan yang selainnya sendi peluru yang meluasa ke segala arah tulang berikat disini ada tulang paha dan lengan atas sendi pelana itu pelana kudak berasal kepada kudak pangkal ibu jari sekali lagi berbicara tentang sendi sendi ada peluru putar pelana gengsel engsel dan udah peluru pelana putar P3 kita singkat P3 peluru 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 pelana pelana lantas putar lantas k ke jadi engsel dan sendi geser dan sendi geser sekali lagi untuk mengetahui P3K P3K P3KG P3KG pelana pelana putar peluru terus sendi putar putar pelana putar pelana dan sendi terus sendi geser EG EG engsel pelana peluru pelana peluru sendi putar P3 engsel dan sendi geser P3EG nah nanti kita bisa diputar berkali-kali putar engsel itu apa P3EG P3EG terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh